Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis hasil penyelidikan terkait ledakan di terowongan milik Hamas sehari sebelumnya, pada hari Selasa 9 Januari 2023. Ledakan tersebut menewaskan enam anggota tempur Israel dan melukai tentara lainnya. IDF tersebut tewas seusai bom yang awalnya akan digunakan untuk menghancurkan terowongan Hamas di Burij, malah meledak terlalu cepat. Ledakan tersebut di luar skenario IDF. Menurut penyelidikan awal IDF, ledakan di terowongan Hamas itu disebabkan oleh tembakan tank. Sementara itu dikutip dari Times of Israel, awalnya Satuan Zeny sudah bersiap meledakan terowongan tersebut menggunakan bom yang dipasang di terowongan. Namun setengah jam sebelum bom akan diledakan, tank yang ditempatkan di dekat alat pemicu ledakan malah menembakkan peluru. Peluru tersebut diarahkan ke sebuah gedung di dekat terowongan setelah tentara Israel mendeteksi adanya ancaman dalam bentuk pergerakan misterius. Hasil penyelidikan menyebutkan salah satu peluru mengenai tiang listrik dan mengaktifkan sistem pemicu ledakan. Hal tersebut membuat bom yang telah dipasang di terowongan tersebut meledak dengan dasyat. Padahal para anggota Zeny Israel masih bekerja di dalam terowongan untuk mempersiapkan penghancuran. Persoalan mengenai bagaimana tank menembak sistem peledak masih diselidiki oleh IDF. Enam korban tewas ialah Gabriel Bloom yang berusia 27 tahun dari Beth Sheeves. Amit Mosey Syahar 25 tahun dari Rambat Yohanan. Denis Krohmalov-Vexler 32 tahun dari Bir Sheba. Ron Efrimi 26 tahun dari Hotha Sharon. Roy Afraham Maimot 24 tahun tenaga medis dari Afula. Dan Akiva Yasinski 35 tahun dari Rambat Gan. Beberapa tentara Israel lainnya mengalami luka. Dilaporkan ada yang terluka parah. Satu korban luka ialah Idan Amedi, penyanyi dan aktor Israel yang terkenal berkat penampilannya dalam acara televisi Fauda. Ia diterbangkan ke rumah sakit seusai ledakan tersebut dan dilaporkan tidak dalam kondisi parah. Ledakan itu terjadi di dekat pabrik roket Hamas. Kala itu sejumlah tentara Israel dan jurnalis melakukan melihat-lihat pabrik tersebut. Seorang jurnalis kemudian melihat adanya ledakan besar hingga terlihat di udara dan memfotonya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.